Bisa Anda menyaksikan news update, saya Yasi Syarif, Rencana Menteri Dalam Negeri Cahayu Kumul untuk menerapkan sistem e-voting pada pemilu 2019 mendatang mendapatkan tanggapan positif dari mantan Gubernur Sulawesi Utara 2 periode sinyuh hari Sarun Dajang. Sistem e-voting dinilai mampu menekan biaya serta mengurangi kecurangan dalam pemilu. Seminar nasional bertema pemilu serentak yang digelar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia AIP di Fakultas Visipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada Kamis pagi. Seminar dibuka langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwone 10. Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Cahayu Kumul, Komisioner KPURI, Ketua AIP, serta mantan Gubernur Sulawesi Utara 2 periode sinyuh hari Sarun Dajang sebagai moderator dalam seminar tersebut. Rencana Menteri Dalam Negeri untuk menerapkan sistem e-voting dalam pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang mendapatkan tanggapan positif dari Sarun Dajang. Menurutnya penerapan e-voting bisa mengurangi transaksional pragmatisme kecurangan lain terlebih dalam perhitungan suara. Diarapkan pemerintah mampu mempersiapkan semuanya.